Intro Woi! Gue saja pengecut lo! Ayo lawan gue! Gue belum kalah dari lo! Ayo! Sudah beberapa kali saya bilang sama kamu Kalau kamu itu bukan tandingan saya Yaudah, Mbak Bagi hati-hati ya Semoga Fatih cepat-cepat bisa diselamatin Amin, amin Yaudah Hati-hati, B Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mbak B Gue kayak ngimpi ketemu lo Lo kemana aja sih? Eran gue Iya Pengen balik lagi, Bang Ayo mau menyalamatin Fatih Menungguin Fatih? Kamu kan lo diselamatin Fatih masih tahan dong? Iya Bang, pokoknya ceritanya panjang dah Aku lihat nih Norak deh Norak Terseret Pakai jas norak Eh ini tuh, ben Rafi begini Mau kemana, Bang? Gua beli ketemu cewek Maksudnya apa bang? Calon bini gua, maksudnya gak ngerti sih Ya iya kagak ngerti Gua mau kawin Astaghfirullahaladzim, bang Mansur Kondisi kampung jawara lagi gawat Ini masih sempet-sempetnya mikirin kawin Justru itu, asal lu tau Sekarang gua mauin si Bima, Bima kan makannya banyak Dia empat, kalo ada musuh gampang loh Gua masih ada asupan, gua meriak mulu Kalo engga, gimana gua bisa ngelawan musuh? Meriak apaan bang? Merinukan kasih sayang Dah, gua menjemput si Rika Mengenalin sama calon bini gua Iya tau, tapi bang Ayo sih gak ngelarang abang kawin lagi Cuma jangan lupa, jagain kampung jawara Gak usah belajarin Itu gua udah tau Gua lupa Babi Mansur! Tuguin Chelsea! Chelsea ikut sama Babi Mansur ya Hati-hati, bilangin sama yang lain Babi juga ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bé Hei, siapa lu? Lu gak boleh masuk di kampung ini Betul Daripada lu babak belur Mending lu pergi dari kampung ini Kami tidak tahu Kalau Kalau itu anda sebenarnya Antarkan aku menemui Bima Baik Abang Belum Ter di kampung ini Bener si Agi nyuruh nyari gue Terima kasih banyak bang, abang sudah mengubatin saya. Iya, udah kerjaan gua nolongin orang. Sebenernya, yang membakar rumah warga itu bukan gimbal bang. Oh, jadi lu kakak ngerjain tuh? Gua kira lu yang jahat. Eh, pasti lu dikerjain si Barang. Betul gak? Orang sekampung ini, gua, si Agi, si Mansur, dikerjain tuh sama si Barang. Pakai ilmu Malih Rupo. Wah, bener-bener jahat tuh ilmu. Gampang aja dia ngadu domba kita sama warga. Gua hampir dibakar sama warga. Enak banget tuh si Barang. Ketemu aja gua acak-acak tuh mukanya. Iya bang, ini pasti kerjaan si Barang. Lu tau gak kira-kira cara nyelamat si Fatih? Saya pernah dengar namanya Fatih, tapi saya belum pernah ketemu. Setau saya, Fatih ditangkap dan ditahan di perguruan naga hitam. Ya itu gua juga tau dari perguruan naga hitam. Cuma cara lolosin dia dari sana gimana? Selama ini, gak ada orang yang bisa lolos dalam keadaan hidup dari perguruan naga hitam. Kalaupun mereka hidup, mereka akan jadi pengikut dari perguruan naga hitam. Nah itu si gua juga tau. Aduh, kesian si Fatih. Ah mau gemuklah aja, dia bisa jaga diri. Kak, ini rumah calon di bulu nih. Yah, rumah calon istri ayah panti asuhan ya. Bukan, bukan panti asuhan. Ini rumah dia sama anak-anaknya. Anak dia semua? Iya. Ayah yang bener aja ya. Jangan daya kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak. Kalo udah, kalo gua jadi kawan dia, tuh anak-anaknya berarti anek diri lo. Jangan daya, mending ngecari yang lainnya ya, jangan ya. Emang kenapa? Lu gak mau ayah yang senang? Bukan begitu ayah. Maksud Nika begini dah, emangnya ayah sanggup ngurusin tuh anak-anak kecil? Kalo Rika maka gak sanggup ya. Kalo gak mau ngurusin, kan ayah ngurusin diri dah. Ah, asal ah. Eh, A-Aman. Ya yang gue tuh, A-A kenalin. Ini anak A-A satu-satunya Rika. Oh, oke. Mina. Selamat malam. Ini selamanya kagak kelar-kelar. Udah kayak pengantin baru. Pegah. Sampe bener kayak laron. Ini mau kemana nih? Eh kebetulan ada Mansyur sama Terika. Boleh minta tolong gak? Boleh, boleh, boleh. Agak. Boleh, boleh, boleh. Minta tolong apa ya? Pasti A tolongin. Ini A, aku mau ke pasar nih buru-buru. Boleh titip anak-anak gak? Anak-anak kecil. Rika amat raten sama anak-anak. Lalu gitu begini. Ya yang Boto, antun ke pasar. Biar aman. Ayah. Rika gak bisa ya. Rika kuduh pulang. Soalnya Rika banyak kerjaan yang belum Rika kelarin. Belum nyuci. Belum beres-beren. Belum bersih-bersih. Belum segala macem pokoknya. Rika kagak bisa ya ya. Rika pulang. Assalamualaikum. Rika! Rika! Aa, gimana tuh? Rikanya pergi. Terus yang jagain anak-anak aku siapa? Kalau gitu deh. Begini aja Neng. Biarlah Ayah yang jaga. Tapi Ayah yang Boto hati-hati di jalannya. Ihhh. Hehehehe. Kak Amal sir perhatian banget sih. Terus kasih ya. Terus sama. Hehehehe. Nggak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenal lo. Nih. Kenal lo. Ayo dia. Kenal lo. Kenal lo. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Hehehehe. 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 Tampak tua. Coba anak-anak Semina. Gue pencet lo. Oh. Ini berkelanung. Aduh. Biasanya ngebersihin siapa? Mama. Mama. Loh. Mama lu kan pergi ke pasar. Oh, ma. Hehehehe. Ayo, ayo. Ayo cepok yang. Ayang. Ayo mencet lagi. Wasa, wasa, wasa. Si ngerika kemana ya? Hai Chelsea. Hei. Kamu apa lagi sih? Kamu kemana? Bro, kamu gak usah macem-macem deh. Aku gak bakal macem-macem sama kamu Chelsea. Aku cuma kagum sama kamu. Karena kamu udah berani ngedapatin gimbal. Yang udah jahat sama warga kamu sih. Kamu denger ini ya, Barat? Itu karena aku tau kok Bang Gimbal tuh bukan orang yang kayak gitu. Chelsea. Aku tau gimbal kayak apa. Terserah deh kamu ngomong apa. Aku males debat sama kamu. Chelsea. Makin lama lu makin menarik Chelsea. Gua harus cari si Aki. Karena dia bisa balik cepat ke kampung ini lewat portal Alonceng. Itu yang namanya bimu. Woy nunjuk-nunjuk gue. Pasti ada barang baru mau dikenalin. Siapa lagi nih cewek? Pakai topeng begini nih. Pasti mukanya jelek. Bengis lagi. Ini nih pasti nih suruhannya si tikus gue tuh. Dasar curut gue tuh si Barak. Kagak ada malunya. Udah berapa kali kalah sama gue. Kagak kapok-kapok. Eh. Bilang ya sama si Barak. Kalo manggil backing aja tuh. Jangan cuma atu-atu-atu. Manggilnya banyak sekalian. Gua kakak takut. Lu kagak bakal bisa menang lawan dia. Hehehe. Udah lu diem aja dah lu. Sere busuk aja ikutan ngomong. Eh. Maju. Eh. Saaay. AAAAAH! Kio. Eh. Kio. 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 Ada lagi pendekar hebat di Kampungin. Lumayan juga punggalan lo. Sayang gue lapar nih. Penasaran gue belum liat buka lo. Pasti bengis tuh buka lo tuh. Ntar gue makan dulu ya. Siapa tau ntar ketemu gue lagi. Kalau lo ninggalin Kampung Jawara. Dan suruh Babe lo lepasin pati. Dan kita gak saling mengganggu. Kita semua bakal mati. Dan nanti dimintai pertanggung jawaban. Jadi gue minta. Lo jangan sia-siain hidup lo. Ikutin kejahatan babi lo. Ki. Ingat ya. Gue gak akan pernah dengerin omongan pengkhianat keluarga gue. Terserah lo Bara. Yang penting gue diingetin. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan kebaikan buat lo. Mereka. Dari apa tuh? Gakцis. Gak ca. Gak ca. Gak ca. Iliuk. Hei kujus. Gak ca. Gak ca. Dari karton. Terserah lo Bara. Gak ca ca. Gak. Terima kasih. Untuk cari tahu keberadaan Mbak Peh Haji. Harian kemana? Harian ditangkap sama kamar dan anak buah kursinya. Oh. Jadi lo itu kubunya si Haji. Kok gue gak pernah ngeliat buka lo ya? Di kampung jeluar. Dari senjatanya saya yakin dia itu adalah para anak buah kursinya. Saya orang yang akan balas tendang sama ayah kamu. Terima kasih.